Kiah pemirsa aksi depo yang dikelar oleh Serikat Buruh Pongkar Buat Jambi, wilayah Sukai Buluh, pada Senin 7 Oktober 2024 kemarin, langsung mendapat respon positif dari pihak PMK Batenghari. PMK Batenghari melakukan mediasi bersama sejumlah perwakilan buruh, kuda membahas tuntutan yang disampaikan. Bertempat di kantor bupati, PMK Batenghari melakukan mediasi bersama sejumlah buruh yang Senin kemarin menggelar aksi depo di depan kantor bupati Batenghari. Dalam mediasi tersebut, PMK Batenghari diwakili oleh asistan 1 CT Batenghari, Kepala Dinas Disnaker Trans, dan sejumlah perwakilan OPD terkait. Mediasi tersebut ditujukan kuda membahas poin-poin tuntutan buruh dalam Serikat Buruh Pongkar Buat Jambi, wilayah Sukai Buluh. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmikrasi Batenghari, Emri Duandur, menyampaikan pihak yang akan terus berupaya mencarikan solusi dan menjadi pendengah antara pihak buruh dan pihak perusahaan terkait. Jadi begini, kita sama-sama mau menjuangkan bagaimana dapat kerja. Kemarin sudah ada sekat pekerja, sekat pekerja jadi pengawahkan untuk kerjasama. Namun belum ada kesepakatan, belum ada kesepakatan terhadap upah. Nah, upah, maka, karena tusan ini baru, maka masih hitung-hitungan. Ya, namun hitung-hitungan mereka ini belum bisa diterima oleh kompensi kan. Kemudian, adalah yang namanya SIGPI. Inilah pendok menawarkan, menawarkan kerjasama dengan pusat untuk kemuwan. Namun, setelah kami teliti kelengkapan dokumen perusahaan, pendok tadi, tidak memenuhi. Ya, masih banyak dokumen yang mereka siapkan. Maka, kami nyatakan, MOI itu, penjenjen itu belum sah. Diketahui sebelumnya, pada Senin 7 Oktober 2024, Serikat Buruh Bongkar Buat Jambi, wilayah Sugaybulu, menggelar aksi depo di depan kantor Bupati Batanghari. Serikat Buruh menuntut agar Pemka Batanghari menindak pelanggaran terkait tenaga kerjaan pada salah satu perusahaan di wilayah mereka. Bu Hamad Aryudah, Cik TV, Laporkan.